Selanjutnya, good people orang tua bayi tiga bulan yang laporkan putranya meninggal diduga malapraktik bidan terus berjuang cari jawaban. Keduanya minta bantuan hukum, sementara pihak puskesmas yang sempat bukam menjawab lewat dinas kesehatan. Kematian bayi yang dilaporkan kedua orang tuanya sebagai korban malapraktik bidan masih berguliar. Bayi berusia tiga bulan bernama Muhammad Kenzi Arifin ini meninggal dunia usai imunisasi di puskesmas Sukakarya Kota Sukabumi. Sempat tak langsung menanggapi usai peristiwa selasa minggu lalu dengan dali masih mendalami. Awal pekan ini, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi buka suara. Disebut dari penyelidikan yang telah dilakukan, pihak puskesmas berkuku pemberian vaksin sudah sesuai SOP. Di antaranya, screening alergi, juga pengecekan catatan kesehatan serta riwayat vaksin sebelumnya. Bayi diobservasi dulu kan ya, diobservasi setelah disuntik apakah ada reaksi apa selama 10 menit gitu ya. Di puskesmas dan Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu setelah disuntik. Nah kemudian bayi diberikan obat ke parasetamol ya. Maksudnya dibawakan obat untuk bila di rumah terjadi demam, itu diberikan gitu ya. Nah sudah diberikan obat. Nah artinya dibawa pulang obatnya ya. Nah setelah itu, bayi dibawa pulang oleh orang buahnya. Tak banyak menanggapi respon ini. Rabu siang keluarga orang tua bayi Kenzi kembali nyatakan bertekad mengusut dan memperjuangkan kasus ini. Dan mencari pendampingan hukum. Kedatangan saya untuk LBH ini, untuk menampingi kasus saya, semoga cepat selesai dan terbukalah hasilnya nanti hari Kamis. Mungkin kalau tidak masih ada kejanggalan dari saya, mungkin selanjutnya otopsi. Kuasa hukum pun ungkap. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional, kejadian ikutan pasca imunisasi. Hasil dari Komunas Kipi. Kita tunggu dulu hasil dari Komunas Kipi. Bagaimana nanti hasilnya sudah kami dapatkan besok, mungkin selanjutnya akan kami dampingi apakah itu kepolisian atau kita bisa selesaikan secara mediasi. Kalau misalkan katakanlah benar terjadi kesalahan atau apa, itu bisa disebut sebagai malpraktik, segala macam. Nanti kita minta bantuan kepolisian untuk segera dilakukan otopsi. Sebelumnya, bayi laki-laki pasangan Isan Nur Arifin dan Dayera Wulandari Meninggal dunia diduga usai menerima imunisasi tiga antigen sekaligus, BCG, DTT, polio dan rotavirus. Orang tua bayi ungkap sebelum vaksin, putranya dalam kondisi sehat. Diimunisasi dan meninggal dunia di hari yang sama, selasa 11 Juni. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.